Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang manis? Alhamdulillah, Allahu Akbar, semangat-semangat aku pasti bisa Ila khadrati Nabi Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa duryatihi wa ahla bayitihi al-qiram Wa ila khadrati Syekh Abdil Qadir Jailani Wa ila khadrati Syekh Hasim Ash'ari Wa ila mu'asasata ta'limiyah Kepunsari Wa asatidina wa talamidina wa walitina al-fadihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustaqim Shirat al-ladhina an'amta alayhim Wairil ma'udzubi alayhim Walabbalin Rabbi u'firli wal walidayya walil mu'minina amin Anak-anak bumu selanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Yang ketiga yaitu bumu selanjutkan dengan bacaan sholawat nariya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma svali svalatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin Lazi Tanhalub bihi al-uqatu Watanfariju bihi al-qurabu Wa du'adza bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi raga'ibu Wa husnul hawatimi Wa yustaz talghamamu Bi wajihil karini Wa ala alihi Wa suhbihi fi kulli Lam hati wa nafasim Wa nafasim biadadi Kulli maklumilak Nah anakku yang manis Tetap semangat kita belajar Sebab tapi sebelum belajar Anak-anakku yang manis Baca doa yang diajari sama buku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soli-soli Hari ini sama Bu Robi Mau diajarin berdoa Masuk kamar mandi Nah biasanya anak-anak Kalau kita di sekolah Ataupun di rumah Kita mau ke kamar mandi Jangan lupa Kita harus berdoa Masuk kamar mandi Biar kita dilindungi Apa yang kita lakukan di kamar mandi Kita mengeluarkan kotoran Habis itu Kita menjadi sehat lagi Nah yang pasti kita harus berdoa Ingat-ingat Kalau masuk kamar mandi Itu harus Pakai kaki kiri dulu Kaki kiri yang masuk Setelah itu baru Kaki kanan Nah doanya seperti ini Didengarkan Doa Masuk kamar mandi Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni a'udzubika Minal khubusi wal khubais Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni a'udzubika Minal khubusi wal khubais Dihafalkan sayang Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Musdalipa Di sentra persiapan Dengan tema Yaitu binatang Binatang darat Ada bermacam-macam binatang darat Yaitu Satu Kucing Dua Anjing Tiga Ayam Ya Nanti anak-anak Anak-anak bisa Menyebutkan Tiga macam Yaitu binatang yang ada di darat Setelah itu Anak-anak mau diajak bumus Untuk menebali binatang kucing Nah siapa yang dimana punya kucing Nah kucing itu Makanannya apa ya sayang ya Nah disini ada makanannya yaitu Ikan Ya Nah Ada lagi yang bukan ikan Kasih nasi ya sayang ya Tapi kalau sayur kucing tidak mau Disini kucingnya sama bumus mau ditebali Nah kucing itu ada kakinya yaitu empat Satu Dua Tiga Empat Dan ini namanya ekor Yang ini kepala Kalau ini Yaitu badannya ya Nah setelah itu bumus 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 Nah setelah selesai menebali Anak-anakku yang manis Diminta untuk mewarnai Ya Nah Diwarnai Cara mewarnai Dari badannya dulu Atau dari kakinya boleh Dari ekornya boleh Bumus ngambil warna kuning tua Sama kuning muda Bismillahirrahmanirrahim Nah selesai diwarnai kakinya Kemudian badannya ya Warna kuning juga Kuning tua Nah tadi setelah Anak-anak Warnai selesai Kemudian ditambah lagi Anak-anak dikasih mata Sama mulut Ya sayang ya Biar lengkap Pakai sepidol Biar bagus Nah ini di perutnya Sama bumus Dikasih warna dengan Bot marker cah ya Nah Selamat mengerjakan sayang ya Kalau mewarnai Hati-hati Pelan-pelan Jangan sampai keluarga Riz Berikutnya Yaitu Kegiatan yang ketiga Anak-anak Diajak bumus Untuk menulis Huruf vokal Sebutkan ya Lima huruf vokal A-I-U-E-O 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 Cara menulisnya Yaitu Coba lihat sayang Diperhatikan Garis lengkung Garis lengkung Nah seterusnya Kemudian I Dari atas ke bawah Garis Garis Bumbus Bumbus mengajak Bumbus mengajak Anak-anak Untuk mewarnai Menebali Ya Menulis huruf vokal Nah Hari ini Kegiatan pertama Yaitu Menyebutkan Bagian-bagian Tubuhnya Kucing Voice note Yang kedua Anak-anak Menebali Gambar kucing Yang ketiga Diwarnai Yang keempat Anak-anak Yaitu Menulis huruf vokal A I U E O Nah anak-anak Selamat mengerjakan Sebelum mengerjakan Anak harus baca Bismillahirrahmanirrahim Dan selesainya Membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Anak-anak Selesai kita Kegiatan Di sentra Persiapan Yuk anak-anak Kita berdoa Yang baik Biar anak-anak Mendapat ilmu yang manfaat Dan mendapat ilmu yang barokah Amin A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Yuk kita baca Tangan kita angkat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Anak-anak Sekarang diselanjutkan lagi Dengan doa Yaitu keluar rumah Yuk kita angkat lagi Bismillahirrahmanirrahim 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 Selamat mengerjakannya sayang ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim